Pemeriksa jelang pemberlakuan larangan mudik sejumlah pos penyekatan mulai disiagakan untuk mengantisipasi masyarakat yang masih nekat melakukan perjalanan. Bagaimana situasi terkini di sejumlah titik penyekatan? Kita bergabung bersama dengan reporter Sisilia Sina Bariba dari Gerbang Tol Palimanan Utama dan Fatma Ayu yang melaporkan langsung dari Jembatan Suramadu, Perbatasan Surabaya, Madura. Saya ke Sisil dulu. Sisil, berapa jam lagi jelang pemberlakuan aturan larangan mudik? Apakah sudah mulai terlihat persiapan khusus yang dilakukan petugas di sana? Ya, Zilvia, jika bicara persiapan khusus, saat ini memang telah didirikan pos penyekatan. Ini merupakan satu dari sembilan pos penyekatan yang didirikan di Kabupaten Cirebon untuk mengantisipasi masyarakat yang masih nekat untuk melakukan perjalanan mudik di tengah larangan mudik yang diberlakukan mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Namun sepanjang kami mengamati hari ini belum ada tindakan ataupun belum ada pemberhentian, pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh pihak petugas, sebaik itu pihak kepolisian maupun pihak TNI dan juga dinas terkait lainnya bagi mereka yang melintas di Gerbang Tol Palimanan. Hal ini dikarenakan aturan ini baru akan dilakukan terhitung dari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Sementara itu pantauan tim Liputan Metro TV juga di Gerbang Tol Palimanan sepanjang hari ini semakin malam semakin banyak kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Palimanan utama mengarah ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan bus. Bahkan semakin malam justru semakin banyak bus yang melintas di Gerbang Tol Palimanan baik itu yang mengarah ke Jawa Tengah seperti ke Brebes, kemudian ada ke Purwokerto juga kami melihat bus ke arah sana dan juga ke wilayah Jawa Timur seperti ke wilayah Blitar. Kami juga memantau tadi di wilayah arteri, di wilayah arteri Cirebon dan melihat memang di sana tidak seramai di Gerbang Tol Palimanan ini namun memang pos penyekatan juga telah didirikan setidaknya di 4 titik yang ada di kota Cirebon. Jika di Kabupaten Cirebon ada 9 pos penyekatan, di kota Cirebon ada 4 pos penyekatan. Sejumlah aturan juga sudah disiapkan termasuk nanti jika masih ada masyarakat yang nekat untuk melakukan perjalanan mudik akan diminta untuk putar balik ataupun membayar denda hingga 500 ribu rupiah. Dan berikut adalah pernyataan yang tadi disampaikan oleh Kacat Lantas Polres Cirebon Kota AKP Laude Habibie. Dalam beberapa waktu kemarin kita sudah melaksanakan pra-pengetatan sudah kita lakukan pengecekan kepada kendaraan-kendaraan baik di luar kota yang nopolnya di luar dari kota Cirebon yaitu contoh dari B, G, R dan sebagainya yang melintas ataupun singgah dalam kota Cirebon kami langsung memeriksa untuk identitas dan juga memeriksa surat perintah tugasnya dan yang ketiga kita memeriksa hasil PCR-nya selama 1 kali 24 jam. Makanya ada beberapa kemarin yang kita sudah putar balik. Silvian, sementara itu dari data yang kami terima dari pihak pengelola tol, gerbang tol, palimanan selama sepekan terakhir justru terjadi peningkatan kendaraan baik itu yang keluar maupun yang masuk ke gerbang tol, palimanan. Bahkan di hari Selasa kemarin jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang juga masih pandemi, artinya kondisinya sama-sama pandemi dengan di tahun ini, terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol, palimanan peningkatannya mencapai 218 persen. Untuk sementara, demikian Zakyat. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik Sisil, dan sekarang kita bergabung dengan rekan Fatma Ayu yang ada di jembatan Suramadu. Fatma, bagaimana situasi terkini di jembatan Suramadu jelang penyekatan? Apakah sudah terlihat ada persiapan penyekatan yang dilakukan di sana? Baik Zylvia, ini memang pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kami memantau dari pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi situasi terkini di pintu masuk Surabaya menuju Madura atau begitu pun sebaliknya, ini memang terpantau ramai lancar. Tidak ada kebadatan yang terjadi. Ini dikarenakan memang di pintu masuk jembatan Suramadu ini sendiri memang tidak ada pembayaran tiket sehingga memang tidak ada penumpukan sehingga memang untuk kendaraan ini bebas lalu lalang untuk menuju baik itu dari arah Surabaya menuju Madura maupun Madura menuju Surabaya. Walaupun demikian keramaian ini masih terjadi yakni didominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ini untuk kendaraan pribadi namun demikian untuk roda 4 baik itu untuk kendaraan umum ini juga masih banyak yang melintas namun tidak sesignifikan atau tidak lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan pribadi begitu. Dan untuk dominasi sendiri ini plat nopel dari plat M yakni Madura dan juga plat nopel L dari Surabaya dan juga plat nopel W dari Gresik dan juga Sidoarjo yang memasuki wilayah Madura ataupun juga memasuki wilayah Surabaya. Namun demikian untuk memasuki wilayah Madura ini memang cenderung lebih banyak dibandingkan dari Madura ke Surabaya. Ada 20 titik penyekatan yang ada di Jawa Timur selain jembatan Suramadu ini juga ada perbatasan dari Malang dan juga Blitar lalu juga Lumajang Probolinggo dan Gresik maupun Lamongan. Sedangkan untuk aglomerasi atau wilayah rayon di wilayah di Jawa Timur menurut dari diri lantas poda Jawa Timur ini ada 7 wilayah yang ada di Jawa Timur untuk rayon ataupun aglomerasi ini yakni di Malang Raya, Blitar Raya dan juga Surabaya yang masih memungkinkan masyarakat masih melakukan mobilisasi di dalam rayon itu sendiri di lantas poda Jawa Timur. Namun demikian hingga saat ini kami masih memantau belum ada petugas gabungan yang melakukan pengetatan ataupun juga yang ada di jembatan Suramadu, Surabaya. Namun demikian pada pukul 00 nantinya akan ada penyekatan yang dilakukan oleh 10 ribu petugas gabungan yang tersebar di wilayah Jawa Timur termasuk jembatan Suramadu. Zilfi. Baik, terima kasih laporan Anda rekan Fatma Ayu dan sebelumnya ada Sisilia Sina Bariba. Pemirsa, Jawa Barat dan Jawa Tegah menjadi tujuan utama para pemudik. Bagaimana KPM Prof. Jawa Barat dan Jawa Tegah mengantisipasi gelombang pemudik yang curi start mudik sebelum larangan diberlakukan pada tanggal 6 Mei besok dan bagaimana memastikan tidak ada pemudik yang lolos selama periode larangan mudik. Saya akan membahasnya bersama dengan Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Selamat malam, Mas Ganjar, Kang UU. Selamat malam. Baik, saya akan ke Mas Ganjar. Terlebih dahulu, Mas Ganjar. Jawa Tegah kan menjadi salah satu tujuan utama para pemudik. Bagaimana Pem Prof. menangani para pemudik yang sudah curi start mudik, Mas Ganjar? Sebenarnya mereka tidak mencuri start karena mereka tahu bahwa larangannya mulai tanggal 6 maka mereka mencari kesempatan pulang dulu. Ada juga yang sudah tidak ada pekerjaan terus kemudian dia bisa pulang lebih dulu maka dia mencoba mencari kesempatan itu. Yang kedua, memang kita melakukan pembatasan di 14 titik antar provinsi dan 17 titik di Jalan Kabupaten dan tentu Polda, Jawa Tengah dengan Polres memberikan kekuatan dukungan yang cukup penuh begitu dan kemudian kita lakukan testing di beberapa titik sampai di tempat-tempat lokasi kedatangan mereka dan sampai dengan catatan kemarin itu sudah kurang lebih 8.600an yang tercatat di level desa. Tapi ada kedatangan dari sisi transportasi itu kenaikannya ada di tanggal 2 dan di tanggal 4 ternyata. Itu angka masuk dari transportasi yang paling tinggi. Seperti itu enggak. Oke Mas Ganjar, jadi ada testing yang dilakukan ya. Tapi bagaimana ketika mereka sudah tiba di kampung halamannya masing-masing apakah akan diberlakukan isolasi atau karantina mandiri? Ya, ukurannya menggunakan testing. Jadi ketika mereka kita tes dengan antigen mereka tidak reaktif maka mereka boleh ke keluarganya bergabung. Tapi ketika kemudian mereka positif maka mereka akan diisolasi. Sehingga daerah, kabupaten, kota juga menyiapkan tempat isolasi bahkan pada level desa juga melakukan tindakan yang serupa dibantu dengan Bapin Sa, dengan Bapin Kamtip Mas yang mereka juga sekaligus menjadi tracer begitu. Dari 8.600an yang dites kemarin, berapa banyak yang positif? Ya, kita baru menemukan sekitar 5 kalau tidak salah perkembangan terakhir. Dari kepolisian kemarin menemukan 3 terus ada tambahan kemarin 2. Justru sekarang, Mbak, kita masih mencoba untuk urus yang dari dalam karena yang dari dalam ini juga masih ada klaster-klaster. Taraweh ada, takziah ada ya. Kalau yang kemarin beberapa yang mudik dan menulari tetangga kiri-kanannya yang terjadi di pati itu. Maka kita masih urus itu. Sehingga ketika kemudian mereka pada masuk memang kita ketat sekali untuk melakukan tracing dan testing ini. Oke, sekarang ke Jawa Barat. Kang UU, kalau Jawa Barat bagaimana ini menangani para pemudik yang sudah mudik sebelum tanggal 6 Mei? Ya, sesuai dengan ketentuan ada pengetatan mudik, ada penyadaan mudik. Kalau pengetatan mudik, kita tetap mereka diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan dalam negeri. Tetapi, tetap sesuai dengan aturan harus ada surat bahwa dia itu bebas COVID. Nah, mungkin baru sekarang di saat penyadaan mudik kita sudah siap-siap dari awal kita sudah persiapkan 133 titik sekarang ditambah hasil pemantauan posko yang akan dipersiapkan itu 158 titik. Jadi, bukan hanya jalan besar ataupun jalan protokol yang akan kita pantau tapi jalan-jalan yang kecil pun karena pengalaman tahun kemarin dipakai oleh para pemudik untuk melaksanakan mudiknya maka itu sudah dipersiapkan sekalian. Kalau mereka yang sudah, ya. Kang UU, memang sebelum tanggal 6 Mei dari 22 April sampai 5 Mei itu istilahnya adalah pengetatan ya. Pengetatan perjalanan dalam negeri. Tapi kalau kita lihat yang terjadi hari ini dan beberapa hari sebelumnya ada antrian, ada kerumunan di mana-mana banyak yang bertanya ini Kang UU ketatnya di mana dan bagaimana menjaga orang segitu banyak memastikan masing-masing dari mereka bawa surat tes bebas COVID bagaimana memastikannya? Ya, kan kita sudah mempersiapkan di poskonya masing-masing. Kemudian kita lihat, kita stop mereka kalau memang mereka sesuai dengan aturan diperbolehkan melanjutkan perjalanan kalau tidak dikembalikan lagi. Seperti itu. Bisa dipastikan semuanya akan lewat akan dites di posko? Tidak ada yang lolos? Ya, kalau yang lewat ke posko itu itu sudah dipastikan. Akan dites. Kemudian juga kan kita sudah mempersiapkan karantina-karantina di tiap desa dan tiap kelurahan. Karena ini sudah menjadi baku ya. Sebelum libur juga sudah ada semacam itu. Jadi kita sudah tidak kaku lagi walaupun ada yang positif ataupun yang lain kita dimasukkan aja ke tempat-tempat yang sudah dibiasa. Kita lakukan seperti itu. Bagaimana strategi kepala daerah untuk bisa memitigasi risiko peneluaran COVID-19 yang datang dari klaster? Para pemudik sekaligus menghadapi tantangan klaster yang sudah ada di daerahnya masing-masing sebelum pemudik ini datang masih akan kami gali lebih jauh lagi. Pak Bersa, usai jeda berikut ini. Hari kembali bersama kami di Perantong. Pak Bersa, masih bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat, saya kembali ke Kang UU. Kang UU, karena yang dari sini sudah terlanjur melakukan perjalanan mudik sebelum 6 Mei, strategi kepala daerah ini menjadi penentu. Apakah bisa memitigasi risiko yang dibawa oleh para pemudik sekaligus juga sambil menangani kasus-kasus COVID-19 yang ada di daerahnya sekarang? Bagaimana strategi utamanya, Kang UU? Ya, kalau kasus yang sudah ada di daerah itu sedang berlanjut dan itu insya Allah ya tidak akan mengganggu dengan datangnya para pendatang. Kemudian, bagi mereka yang datang kita kan sudah mempersiapkan satgas-satgasnya tingkat kelurahan, tingkat desa. Jadi sudah tidak tingkat kecamatan lagi. Jadi kalau ada masyarakat yang datang hasil mudik ini pasti ketahuan. Kemudian nanti di situ bisa ada pengetesan ataupun yang lainnya kalau memang mereka ada positif, ada yang negatif bisa dipilih dan dipilih. Tempat karantina sudah siap kemudian satuan tugasan juga sudah siap insan-insan kesehatan juga sudah siap. Jadi sekalipun ada pengetatan atau peniadaan mudik kalau memang terlanjut mereka datang kami sudah siap mengantisipasinya. Artinya tidak diabeikan mereka yang datang ke wilayah Jawa Barat. Kang UU, biasanya kan kalau normal ya setiap tahun ada 4 juta pemudik yang masuk ke Jawa Barat. Untuk masa pandemi ini kita belum tahu datanya seperti apa tapi katakanlah asumsinya ada segitu. Banyak orang yang akan masuk. Apakah mungkin dengan skema tadi aparat desa, kemudian sudah disiapkan sistem karantina, apakah itu bisa menampung sekian banyak pemudik yang datang? Ya kalau kita jawab bisa ataupun tidak saya belum bisa menjawab sekarang belum dilaksanakan tetapi kami punya keyakinan karena kami sudah biasa sudah habis 1 tahun lebih menangani asam-asam itu apalagi sekarang diturunkan ke warangan di ketingkat desa dan para perawat kemudian satga sudah beberapa kali menangani asam-asam itu insya Allah akan lebih profesional. Ditambah juga ditambah dengan pihak ya sama dengan gubernur Jawa Tengah dengan Pak Binza dengan Kamtibasnya terlibat semuanya. Bahkan disini ada relawan-relawan kesehatan yang dibantukan oleh kami dan diberikan honor juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga oleh Bupati Wali Kota pun diangkat beberapa kerelawan yang juga dikasih bantuan. Artinya kita tambah personil tentang hal ini. Iya, 1 tahun memang kita sudah pernah menghadapinya tapi ini tentu ancaman yang luar biasa Mas Ganjar. Kita tentu tidak ingin kerumunan seperti yang terjadi di India misalnya. Kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia apalagi memang ada momentum masa orang mudik lebaran. Kalau strategi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak ada bahaya besar yang dibawa oleh para pemudik ini sekaligus menangani kasus yang saat ini masih ada di Jawa Tengah di klaster-klaster keluarga dan sebagainya. Bagaimana Mas Ganjar? Yang pertama, meningkatkan testing dan tracing. Itu hukumnya wajib itu. Maka dengan sekarang ada antigen sebenarnya relatif jauh lebih gampang, lebih murah, lebih mudah. Bahkan kita bantu dengan jinus begitu. Ini testing dan tracing sebagai kunci dulu. Yang kedua, kita koordinasi antar kepala daerah termasuk datangnya pemudik banyak dari Jaboditabek umpama kita komunikasi dengan Gubernur DKI, Gubernur Jabar begitu agar kita sama-sama mengawasi. Yang ketiga, terakhir kalau kemudian yang itu istilahnya Pak Curi-Curistat itu maka di tempat kedatangan mereka destinasinya itu, Mbak, itu dilakukan testing. Lalu kita sediakan tempat isolasi dan saya sudah perintahkan awas seluruh yang kes, rumah sakit, semua sekarang stand back. Siapkan lagi tempat-tempat isolasi termasuk isolasi ICU. Saya punya hipotesis, Mbak, akan ada kenaikan. Tidak bisa tidak. Karena kalau kita melihat, Mbak, pasca vaksin ini, kedisiplinan kita turun. Makanya akan terjadi peningkatan. Maka itu yang sekarang kita siapkan langkah-langkahnya. Kami tidak bisa mengatakan, tidak bisa, pokoknya kami pahan semua. Enggak itu bohong. Pasti akan ada yang bobol dan nularin. Uang sudah terbukti. Dipati sudah terbukti. Kemudian klaster-klaster yang kemarin muncul juga sudah terbukti. Artinya kedisiplinannya memang turun. Maka kita mesti memitigasi dan siap-siap akan ada risiko yang mesti kita ambil untuk kembali kita mengaktifkan layaran kesehatan. Oke, dengan potensi adanya kenaikan kasus, kemudian fakta bahwa kedisiplinan masyarakat sekarang sudah semakin menurun. Mas Ganjar, sekarang bagaimana? Nanti ketika pemudik sudah tiba, masa libur lebaran tiba, ada ancaman lagi nih? Bagaimana tempat-tempat wisata? Bagaimana mereka akan berwisata? Apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mencegah klaster-klaster dari tempat wisata juga? Kalau selama ini, Mbak, sebelum ada aturan, selama bulan Ramadan juga, tempat wisata sudah kita cek. Sehingga kalau tempat wisata itu tidak mengikuti protokol kesehatan, tutup, sudah nggak ada yang lain. Teman-teman, Bupati Wali Kota juga cukup aktif. Memang ada, kadang-kadang, Kepala Daerah di Jawa Tengah, kemarin saya dikirimi video, seorang Bupati malah mengizinkan adanya turnamen olahraga. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Kalau kemudian Kepala Daerahnya nggak serius, ya ini akan jadi persoalan. Maka kami sampaikan kepada kepolisi, sudah ditindak saja, saya dukung penuh begitu. Ketegasan-ketegasan ini yang kita butuhkan agar kita juga satu tun, tun kita sama. Melarang, berarti semua dari pusat sampai bawah harus sama soal itu. Oke, kita harapkan keseriusan dan ketegasan itu betul-betul bisa ditunjukkan oleh Kepala Daerah dan juga aparat di bawahnya untuk mengantisipasi penularan COVID-19 akibat arus mudi kelebaran tahun 2021. Terima kasih. Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo, dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang UU Ruzano Ulum, telah bergabung bersama kami di Prantok hari ini. Pak Bersa, demikianlah Prantok. Saya Zylvia Iskandar, mewakili rekan-rekan pertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.